Pengacara Andrew Andika Bungkam ditanya soal kondisi suami Tengku Dewi usai terjerat kasus narkoba Pengacara aktor Andrew Andika memilih Bungkam saat ditanya soal kondisi suami Soal kondisi terkini kliennya setelah ditangkap karena kasus narkoba Kabar miring lagi-lagi datang dari suami aktris Tengku Dewi putri Andrew Andika Belum reda soal gonjang ganjing rumah tangga keduanya kini Andrew dikabarkan diamankan pihak kepolisian Kini Andrew Andika telah diamankan di Polres Jakarta Barat bersama lima orang temannya Untuk kasus barang haram itu Namun respon berbeda justru ditunjukkan Raga Ginting selaku kuasa hukum dari Andrew Andika Ditanya soal kondisi terkini kliennya Raga pun mendadak irit bicara Saya baru dapat kabar aja penangkapan Andrew saat nggak bisa komen dulu ya Ucap Raga dikutip dari Youtube Indosiar Pun juga saat ditanya soal alasan Andrew Andika menggunakan barang haram tersebut Yang dikait-kaitkan dengan kisru rumah tangga kliennya dengan Tengku Dewi Sang kuasa hukum pun hanya terdiam Dalam pemberitaan sebelumnya hubungan Tengku Dewi dan Andrew Andika disebut-sebut telah membaik Kendati demikian ditegaskan Tengku Dewi lewat unggahan Instagram pribadinya Komunikasinya dengan Andrew Andika hanya sebatas membahas perkembangan anak Apakah benar-benar saya membuka komunikasi dengan Andrew? Ya benar, saat ini saya berhubungan dan komunikasi baik terkait pertumbuhan dan perkembangan anak-anak Tulis Tengku Dewi Bintang film Dracula Cinta itu terus menegaskan bahwa dirinya tidak mencabut gugatan cerai terhadap Andrew Andika Di pengadilan agama Cibinong pada tiga pekan menjelang kelahiran putri keduanya Apakah saya mencabut gugatan tiga minggu sebelum melahirkan seperti berita yang beredar saat ini 100% tidaklah benar tegasnya Alhasil ia pun meminta pihak-pihak terkait berhenti menyebarkan berita bohong mengenai dirinya Semua sudah disampaikan Bang Minola kuasa hukum Dewi Terkait ini jadi stop menyebarkan berita tidak benar Tanpa mencari tahu dulu kebenarannya, pintanya Di akhir unggahan itu Dewi lagi-lagi mempertegas bahwa ia tidak mencabut gugatan cerai terhadap Andrew Andika Jadi sekali lagi saya tegaskan, saya tidak pernah mencabut gugatan saya Dan sampai saat ini proses hukum akan terus berlanjut dan belum merubah pendirian saya tutupnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!